Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extens sekarang. Sementara itu ada pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, pemirsa yang memastikan bahwa internal partainya solid mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Keputusan mendukung Prabowo sudah sesuai konstitusi partai dan suara sejumlah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, serta bukan merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan kebutuhan konstitusi, karena dalam Munas Partai Golkar 2019, itu memberi mandat kepada Pak Erlangga untuk menentukan daripada Capres dan Cawapres dan koalisinya. Nah, tapi memang dalam Rafi Nas, Golkar memutuskan Pak Erlangga menjadi calon presiden. Nah, tatkalah Pak Erlangga tidak bisa menjadi calon presiden karena tidak memenuhi persyaratan 20% atau tidak ada koalisi untuk mencapai daripada ketentuan tersebut, maka tentu Pak Erlangga mencari figur di luar dirinya. Nah, sekarang beliau telah menetapkan, tapi telah menetapkan itu bukan Pak Erlangga sendiri, punya kaum bawan. Itu juga dilakukan diskusi internal, termasuk waktu pertemuan 38 DPD-1 di Bali, tanggal 30 Juli yang lalu. Dalam diskusi tersebut juga terwacanakan, itu aspirasi dari DPD-1 yang mengusulkan kepada Pak Erlangga tentang nama Pak Prabowo. Sekalipun juga ada yang mengusulkan Pak Ganjar, tetapi aspirasi itu kemudian dibawa oleh Pak Erlangga dalam diskusi internal di Partai Golkar dengan konsultasi dengan para senior partai yang saya sampaikan tadi, sehingga memang telah diputuskan untuk bergabung dengan Gerindra dan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Jadi ini bukan karena ada arahan dari mana-mana, persoalan misalnya ada diskusi, ada konsultasi, ada sharing informasi dengan Pak Jokowi, itu adalah bagian daripada seninya berpolitik, tapi sama sekali tidak ada izin, bukan izin. Kalau sepengetahuan mungkin ya, jadi diskusi tidak dalam rangka minta persediaan, tidak dalam rangka minta izin ya, tapi itu dalam rangka sebagai koalisi dan pemerintahan yang sangat sulit dengan Pak Jokowi, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, saya kira suatu hal yang sangat normal ketika Pak Erlangga misalnya saling memberi informasi tentang sikap Partai Golkar, itu hal yang sangat wajar di era multipartai, tapi dalam kontes untuk minta izin presiden, itu sama sekali tidak, karena Partai Golkar adalah partai yang punya kemandiran tinggi dan ada aturan-aturan di dalam prosesi mengambil keputusan. Nanti ini akan dibawa ke Puruh Rapimnas, jadi penetapan pemilihan oleh Pak Erlangga itu harus dibawa ke Puruh Rapimnas nanti untuk menetapkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Itu adalah konstitusi Partai Golkar.